Intro Yang saya ambil benang merahnya itu adalah berkaitan dengan value PCBC dan lain sebagainya Ya itu penting sekali tuh Betul, kita ketahui bersama bahwasannya setiap bisnis keluarga pasti punya purpose dan objektif Mungkin saya mau nanya ke Jo dulu nih Jo For the first question, Jo How to define the family objective and purpose? When you talk about purpose is actually quite interesting Because through the years of working with family businesses When often the case is you ask the first generation When they set up the business, why in the first place you set up the business? The patria or the matria will answer you To feed my children for survival purposes That's why we set up the business But the thing is as time goes by And as the business continues to grow So you ask them again What is the purpose that you have for the business? Often the case is they will tell you is for legacy building I want to pass my business to generations to come That is my ambition So I think to any family members Or to the, especially for the first generation who set up the business And especially is a successful family business Often the case is they will tell you it's for the legacy building I want my next generations to know that we have this business And I want them to have a share of it And the second purpose that I often see is philanthropy They have gained so much over the years And it's time for them to give back to the society And often the case is they just want to be As in they still want to continue to provide for the community To create the job opportunities for the community Yeah, so those are the two purpose Often the case is we will see Okay Okay, so there are a few purpose Like that, Joe Lalu Mas Endra I know a lot, Mas Endra Mas Endra juga Di awal-awal masuk ke family business Setiap pindah ke company Butuh beberapa kali Sampai akhirnya make sure Oh, ternyata ini nih Proposnya Itu boleh share nggak Mas Endra? Gimana tuh stepnya? Boleh, boleh Nah, saya cerita Ini yang terbaru Ini terjadi di Karena kita baru revisioning ya Kita desain ulang Kita punya visi, misi, dan culture Itu di November 2019 Saya ingat sekali ya Di awal itu sebenarnya Saya join tuh 2018 Kita sudah punya values Tetapi kok saya menilai kok values ini kok Kayaknya owner tuh nggak buy in gitu ya Kalau pakai bahasa sebenarnya Kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Kayaknya nggak gigit gitu ya Akhirnya kita coba challenge terus Challenge Nah, sampai akhirnya kita Merumuskan visi, misi yang baru Pasti seharusnya values-nya yang ngikutin kan Nah, kita rumusnya Akhirnya kita mulai discuss values Yang sebenarnya itu sensitif sekali gitu Pakai values yang lama Saya udah turunkan sampai kamu sekompetensi Jadi, saya bilang begini Saya tidak mempertahankan bahwa Kita udah keluar uang banyak Tenaga banyak untuk merumuskan ini Tetapi buat saya Ini nggak ada gunanya Kalau owner tidak buy in That's it Saya bersedia untuk bikin ulang dari scratch Saya bilang seperti itu Kita discuss ya Semua BOD dan GM pada waktu kita discuss Terus akhirnya kita ngerumusin Ngerumusin Dan ngerumusin Nah, itu selesai jam 9 malam Mbak Rina, saya ingat banget Oke Saya masih nggak puas Saya masih discuss sama deputi CEO Itu lumayan Sampai jam setengah 10 saya ingat Saya pulang sampai rumah jam 10 Saya bilang besok pagi Saya akan definisikan Yang dimaksud Saya akan konfirmasi kepada beliau Jam 12 kurang 15 Saya kirim file saya Yang saya coba definisikan Karena saya bilang gini Jangan sampai beliau itu Cuma munculin kata atau kalimat Tetapi definisinya Beliau nggak setuju gitu Akhirnya besok pagi Jam 9 saya diskusi lagi Sama deputi Akhirnya deputi bilang Kita ketemu lagi CEO Jadi itu tulisan Itu dua kali Kita diskusi Di rumahnya saya ingat Pulang jam 9 malam Saya ulangi hal yang sama Makanya dirombak semua Kita bikin lagi Saya jam 12 Saya bilang Saya nggak lewat sehari Dia akan kirimin balik Saya bilang Karena gini Saya bilang sama deputi CEO Saya akan kejar dia Mumpung dia lagi Di sana Jangan lewatin momentum itu Dan thanks God Akhirnya dia benar-benar Baik in Karena memang kita menuliskan Mendefinisikan Kita mengkonfirmasi Sampai akhirnya Yes Ini yang saya maksudkan Sampai hari ini Cerita share itu Tidak datang dari kita Tapi datang dari dia Oke Kita lihat Ini value-nya dia Dan udah Kan value-nya Organisasi itu bukan cuma Pajangan di website Visi misi Tetapi benar-benar Harus dihidupi Pertama oleh owner Kemudian oleh seluruh profesional Dan berikut oleh seluruh karyawan Dan itu yang sedang kita lagi kerjakan Dan jauh sekali berbeda Sama value yang kita yang lalu itu Sepertinya ada Sepertinya bagus Kita udah bikin berbagai Tapi itu Nggak ada yang tahu Nah sekarang ini berbeda Kita setiap ngobrol Ngomongin share Kita ngobrol Ngomongin share Itu value-nya kita Ceritanya begitu Jadi saya mau pesan Jangan lewatin momentum Ketika memang dia lagi In disana Kejar habis Jangan kasih ampun Oh jangan kasih ampun Hajar jam 9 malam Memang ya Jadi konfirmasi Berkali-kali Sampai akhirnya Kita dapat feeling juga ya Kalau misalkan ternyata Oh ini nih beneran Memang value Soalnya mohon maaf Kalau yang namanya Owner kan itu Valus kita coba Sari kan dari beliau Beliau dari Mungkin dari first foundernya Nah mohon maaf Sampai kepada definisi Kita jangan agak kurang Ajar kita yang bikin Kita boleh bikin draft Tetapi biar dia Memfinalisasi Tapi jangan pernah berpikir Tanpa ada draft Dia bisa memfinalisasi Nggak akan mungkin Saya tunggu aja deh Bapak yang mensarikan Nggak ada Makanya saya kejar Apa yang saya kerjakan Habis itu biarin Bagian D Yang kerjakan Oke Jadi kurang lebih Butuh draft Butuh ngobrol Sampai akhirnya Kebentuk gitu ya Iya Oke Bu Lani Kita juga punya Cerita yang unik Bu Lani ya Jadi kita pernah Turunin KPI Terus Kita coba sudah Memahami pemikiran Owner Dan lain sebagainya Gitu Bu Lani Tapi akhirnya Di tengah jalan Berubah Berubah Dan lain sebagainya Punya tips nggak sih Bu Lani Untuk menghadapi Situasi yang Seperti itu Tipsnya Belajar tuh Dari Pak Hendra Oke Belajar dari Mas Hendra Sama seperti Kayak tadi itu Bisi-bisi Cuman tulisan Kata-kata Cuman Apa nih Planning Tapi apakah Planningnya tadi itu Dihidupin gitu kan Apakah itu Dijalanin Itu kan perlu Diukur Nah itu yang perlu Digejar sebetulnya Jadi Mulai besok Arina udah bisa Tawarin Buka lagi proposal Another service Untuk Nggak cuman bikin KPI Tapi kita Maintain KPI-nya tadi itu Dijalanin Apa enggak Betul Betul Memang kalau jadi Konsultan gemes juga sih Bu Ketika memang dia Bilangnya hanya Padahal kita tahu banget Aduh ini bisa Sedikit lagi Mereka bisa Internalisasi Memang Keterbatasannya Di situ ya Bu Ketika kita bisa Melaksanakan Keseluruhan dari Framework Kita bisa bantu Klien Memang itu akan menjadi Sesuatu yang Bagus Jadi Kesimpulannya Lakukan seperti Mas Hendra ya Jadi kalau misalkan Kita bantu Assist klien Kita kalau bisa Tawarnya langsung Full ya Bu Nggak boleh setengah-setengah Nggak boleh setengah bulannya Oke Supaya Mempertinggi Tingkat keberhasilan Oke Betul-betul-betul Betul sekali Mesti dikejar Kayak Pak Hendra Tadi itu Mumpung dia lagi hire Nah dikasih pengertian nih Betul-betul Supaya Owner Happy CEO yang di hire Juga happy nih Ada yang Memperhatikan Bahwa dia dimilai Dengan Fair Seperti itu Oke Jadi dikejar ya Bu Mau ada dua orang Owner Mau ada tiga orang Owner Nah kita kejar Saat semuanya Iya Kalau enggak Si kakak Ngomong Yang dia inginkan Tipe A Si adik ngomong Tipe B Betul-betul Kita pernah merasakan Bersama ya Bulani ya Sampai akhirnya Dia buy-in juga nih Konklusi dari kita Atau Solusi dari kita Setelah mencoba-coba dulu nih Solusi yang mereka pikirkan Benar Oke Lalu banyak juga nih Pertanyaan untuk Josephine Mas Hendra dan Bulani Berkaitan dengan Profesionalisme Dan Recruitment Mungkin Josephine dulu lagi nih Jo Why recruitment and Profesionalism As The biggest Challenge in family business Oke So in my opinion I think Because the fact that We are family members Is a family business Often the case is The family members Will think that It's actually the birthright That's why I am I can work in a family business But often the case is We want to tell the client That that is not the case Because This is just a privilege It's not your birthright And Often the case is I think one of the participants Also asked What if Let's say you don't have The right skills What do you do So often the case is We will advise the client In terms of like So which is why You need to set up Rules and regulations Family governance And it's time for you To To Actually plan Your next generations To join the family business Expose them Like in the case of The Lee family in Hong Kong Although currently They are run by The G4 The generations The fourth generations But they are already Asking the fifth generations To participate In the management meeting The board meeting And the family council meeting As an exposure To let them have The taste as to How do you manage Your business Why is it important To manage the business In a professional way Yeah Thanks to you Arina Okay Jadi intinya Coba diajak nih Tadi ada beberapa pertanyaan Coba diajak Untuk datang ke bisnis Coba dirasakan Barang-barang Lalu disimpulkan Secara bersama-sama Oke ini Apakah sudah cocok Match dengan Keseluruhan value Dari yang Family member Gitu Ini saya yakin Mas Hendra juga punya Challenging nih Di semua Family bisnis Pasti challengingnya Masalah recruitment Sama profesional Sama development Succession planning Itu kayaknya Jadi topik Besar sekali ya Mas Hendra ya Ya betul Gimana nih Cara Mas Hendra Bisa tetap Being profesional Di satu sisi juga Tidak mengabaikan Saran dari owner Ya Saya pernah suatu ketika Ya owner Perindahkan ke saya Dia bilang Hen Kamu tolong interview Ini teman baik saya Teman baik Coba Dia di Jakarta Dia itu Direktur operasi Coba kita lihat Dia Kita bisa Enggak Hire dia Jadi saya Coba interview Dia kan Nah kebetulan Saya dampingin Deputi CEO Untuk interview Nah Habis itu Kita report Report ke CEO-nya Ke owner lah ya Nah beliau itu Kelihatan sekali Bahwa Kan Pasti ya Bulani pasti tahu Kalau owner Sudah kasih rekomendasi Referensi Kayaknya itu Mas Harusnya Ya 99,9 Kalau bisa Diterima Saya berpikir Begini Saya bilang Ini levelnya Direktur Saya Saya bilang sama Deputi Mohon izin Saya tidak akan Menentukan bahwa Yes or no Tetapi Saya akan menceritakan Hasil Interview saya Dengan dia Jadi ketemu bertiga Saya mulai cerita Dia tanya Eh gimana Hen Hasil kamu sudah interview Oke Sudah Pak Saya sudah interview Saya ceritakan Jadi gini Pak Yang kita butuhkan adalah Seperti ini Kan kita sudah punya objektif Sudah jelas Kita sudah punya kompetensi Sudah punya kamus kompetensi Itulah objektif yang Kita mesti mengarah ke sana Makanya kita rekrut orang Bukan cocok Tidak cocok Kan suka gitu ya Ah gak cocok Gak dapat chemistry Saya bilang Hati-hati GM Hati-hati Direktur rekrut seperti itu Karena yang you must rekrut Adalah mereka Yang dibutuhkan perusahaan Bukan oleh orang Seperti itu Jadi saya ceritakan Yang kita harapkan Dengan yang ada Hasil saya interview Akhirnya dia bilang begini Oke Hen Kalau seperti itu Nampaknya dengan Dengan tampang Yang kurang gimana gitu ya Ya kayaknya Enggak ya Kayaknya enggak Jadi bukan saya yang memutuskan Dia yang memutuskan Seperti itu Jadi di rekrutmen Ya samalah Kayak development Juga seperti itu Ketika kita sudah punya Kamus kompetensi Kan sama Saya juga gak pernah pengen Mau kamus kompetensi Hanya bagus ditulisan Disimpan baik-baik Enggak saya gak mau Itu kan mesti juga Ya kita rekrut Based on kompetensi Kita develop Based on kompetensi Kira-kira seperti itu Oke Jadi akhirnya dikasih Ya kita melakukan Apa yang bisa kita lakukan ya Mas Endra Yes Sarannya objektif Jadi akhirnya Tetap keputusan Ada pada owner Yes Karena kalau mau saya Saya gak dihadirkan Di EGR Untuk mengajarin mereka Tentang HC Tidak Saya hanya melakukan Fungsi saya Seperti ini Profesional saya Nah hasil Biar dia Karena kan itu Dia biar baikin Di keputusan Diambil Oke Itu adalah tips Anti stres Arama Mas Endra Kita melakukan Apa yang bisa kita lakukan Lalu kita sampaikan Dengan objektif Apa yang menurut kita Memang harus menjadi View-nya gitu ya Iya Ini banyak sekali Pertanyaan nih Josephine Mas Endra Dan Bulani Tadi ada pertanyaan pertama Saya mau kasih privilege nih Buat Kang Fajar Untuk open mic dan cam Mau nanya langsung nih Ada Kang Fajar Fajar Satria Oke Kayaknya belum ada cam Saya bacakan saja ya Kang Fajar Mohon izin ya Oh Unmute Mangga Oke Saya bantu Unmute Kang Fajar Thank you very much It was very nice To listen Terima kasih Untuk Pak Endra Bulani Sama Enjo I just want to have a question A quick question Most of the family business In Indonesia Are still on developing stage Like most of you guys Are explaining Mostly Is in a very well known Or established And the size Is so big How do you see And I would like to get The view From the panelists What will be the challenge For Most of micro size Or Middle Size Of the company Or family business In Indonesia What will be the challenge Especially during the pandemic And what will be Your recommendation For them Thank you very much Okay Thank you Kang Fajar So maybe please Josephine To answer first Oh okay I think Thank you so much For your questions I think you were asking If I hear your question correctly You are asking For micro company How do they survive Especially in time right now And so What are some of the Steps that they can do To I would think Is for succession planning purposes I think for a lot Of the clients That we are dealing With right now They are also Having some challenges Especially During the Moments of pandemic But often the case Is what we have realized Is for some of the Family business Clientele that we have They actually have Quite a Structural way In terms of Managing their wealth So speaking of Which then In terms of Their cash flow Position Is actually Quite manageable So to speak And I think During the Presentations earlier We have also Mentioned that For family business We tend to be A bit more Long term thinking As not so Myopic So a lot of The decisions That we make Is actually For the long term And what we can see Is in terms of The resilience Of the family business Because we value Not just our family We're taking care Of people in general And what we can see In the family value Family enterprise value Is that They take care Of their employees They will not just Let go of people Because it's a pandemic Right now They will not use This as a reason To let go of people So which is why We see that There is High positive values When it comes to Family businesses Yeah I hope That answers Your questions Okay And also combine The question From Pak Hadi Chahyadi Jo What is the main Concern of family Business in Southeast Asia The main concern That we often see Is succession planning So which is why We often say That succession planning You need to start early And just now During the presentations Also I mentioned About communication Communication is key If you don't Talk things out It's very challenging For generations to come I have interviews Of 70 year old Uncle Who cried in front Of me during the interview And say that Oh I have internalized All this unhappiness Within me for the Past years So in In Asian What we see is There is no Open communication Platforms Which is why We encourage More and more so Of the family business To have What you call As a family council For you to discuss Ponder And see What are the way Up to To have difficult Conversations With your fellow Family members And to resolve Conflicts From there If these are the Things that you Don't talk about Things will not Resolve by itself So it's just Going to create Unhealthy relationship Between your siblings Between your cousin Consulting as well So it's just Going to make The succession planning Even harder And the survival Of the company Is going to be Challenging Okay Okay Jadi Sepertinya Semuanya Hampir Sama ya Tidak ada Spesifik Di Indonesia Di Singapura Kurang lebih Sama Problemnya Adalah Successive plan Mohon izin Bapak dan Ibu Sekalian Sudah jam 17 Kita tambah 10 menit Boleh ya Bapak dan Ibu Kita masuk Ke conclusion Kesimpulannya Sekaligus Saya coba Untuk Menjawab Beberapa Pertanyaannya Pak Yosua Walaupun Tidak Keseluruhan Dan juga Tadi Pertanyaan Dari Kang Fajar Mungkin boleh Dikasih kesimpulan Mas Hendra Dan Bulani Langkah Kecil Apa sih Yang bisa Dilakukan Oleh HR Profesional Ketika Atau Owner Ketika Kita Berbicara Mengenai SDM Atau Human Resource Dan Dengan Berbagai macam Stage Mulai dari Perusahaan Kecil Besar Saya rasa Kita bisa Bikin Menjadi General Mungkin Mas Sandra Langkah Apa Kira-kira Yang bisa Dilakukan Memang Tergantung Size Perusahaan Tentu Membutuhkan Penanganan Yang Berbeda-beda Makanya Saya selalu Bilang Kapan Ketika Owner Ketika Family Business Mulai Cari Profesional Ketika Kapan Ketika Uangnya Ada Banyak Kalau Uangnya Belum Banyak Dia Tidak Pakai Profesional Tetapi Ketika Uangnya Sudah Mulai Banyak Kan Tentu Dia Mau Memberikan Tapi Dia Juga Menuntuk Saya Selalu Bukan Mengingatkan Tetapi Saya Sampaikan Bahwa Saya Bila Organisasi Berkembang Jadi Kalau Organisasi Kita Masih Katakanlah Size 10 Tetapi Saya Cari Orang Size 20 Tadi Bulani Bila Orang Perusahaan Akan Stress Jadi Kalau Size Company Itu 10 Ya Udah Cari 11 Atau 12 Tetapi Nanti Dia Akan Grow Together Gitu Yang Gak Boleh Dilupakan Gini Jadi Kalau Uangnya Udah Banyak Jangan Berpikir Bahwa Saya Bisa Beli Semuanya Kalau 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 Bisa Beli Beli Profesional Atau Employee Beli Di Indomaret Saya Setuju Gitu Gak Cocok Kita Buang Tetapi Gak Bisa Jadi Tergantung Size Organisasi Saya Sebutnya Kebutuhan Organisasi Atau Size Perusahaan Kebutuhan People Disesuaikan Kebutuhan Sistem HC Disesuaikan Kebutuhan Functional Sistem Disesuaikan Nah Itu Memang Butuh Profesional Yang Terus Menerus Untuk Memang Untuk Info Kita Sampai Size Ini Kita Butuh Ini Makanya Setiap Tahun Kita Ada Panding Cycle Kira 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 Jadi Organisasi And People Grow Together Satu Lagi Mas Hendra Bu Lani Mau Nambahin Oke Silahkan Bu Lani Boleh Ini Pertanyaannya Pak Yosua Sama Pak Muhammad Sainal Mutakin Juga Ada Jadi Jadi Seperti yang Tadi Udah Dijelasin Oleh Josephine Dalam Satu Family Besis Ada Tiga Komponen Family Council Business Council Ownership Council Tetapi Semuanya Tadi Itu Bisa Tertata Dengan Baik Karena Adanya Family Governance Adanya Perjanjian Keluarga Itu Yang Harus Dibuat Cara Buatnya Gimana Salah Satu Misalkan Contohnya Pertanyaannya Pak Jainal Mutakin Di dalam Family Governance Itu Diatur Pak Yang Jadi Definisi Family Itu Siapa Itu Yang Harus Disepakati Oleh Owner Dulu Apakah Itu Anak Kandung Apakah Ipar Boleh Masuk Apakah Nanti Besan Boleh Masuk Itu Disepakati Dulu Supaya Nantinya Setelah Setelah Kita Sepakat Definisinya Apa Kita Turunannya Tadi Itu Bisa Membayangkan Ini Kita Diling Dengan Siapa Sebagai Family Sehingga Nanti Bikin Perjanjian Keluarganya Harus Seperti Apa Sedangkan Pak Joshua Tadi Kalau Skillnya Masih Kecil Gimana Kalau Skillnya Udah Gede Tinggal Mengundang Pak Indra Tinggal Mengundang Bu Arena Baca Buku Pak Self Reading Banyak Di Seperti Itu Oke Betul Betul Sekali Karena Saya Konsultan Pasti Saya Agree 100% Mas Sendra Terakhir Mas Sendra Boleh Kasih Tips Buat HR Praktisional Supaya Bertahan Dan Bisa Memberikan Kontribusi Maksimal Kepada Family Saya Selalu Bilang Seperti Ini Tadi Saya Bila Kapan Kepada Rekrut Profesional Ketika Punya Duit Nah Kita Profesional Kita Mesti Begini Yang Kita Cari Apa Duit Kalau Kita Cari Duit Mohon Maaf Daya Juang Kita Kecil Banget Oke Saya Sedikit Curhat Saya Itu Dari Jakarta Saya Pindah Ke Bandung Sekeluarga Saya Pindah Semua Sekarang Loget Langsung Bandung Punya Objektif Yang Sama Dan Punya Goals Yang Sama Seperti Itu Dan Saya Bila Sama Kita Punya Owner Bahwa Saya Nggak Nganggu Lagi Kepada Owner Tetapi Ngelet Kepada Objektif Purpose Yang Sama Nah Kebetulan Sama Ada Di Sana Dan Akhirnya Kalau Seperti Itu Daya Juang Kita Nafas Kita Panjang Karena Untuk Bangun Bisnis Kita Butuh Nafas Yang Sangat Sangat Amat Panjang Tetapi Sebenarnya Kalau Kita Orang Yang Adventure Kita Challenging Challenger Ini Sesuatu Yang Wow Keren Banget Gitu Jadi Saya Sudah Punya Goals 3 Tahun Mesti Apa Gitu Dan Saya Akan Habis Habisan Capai Itu Oke Jadi Dibeli Dengan Value Ya Mas Oke Baik Oke Kalau Gitu Bulani Conclusion Bulani Kalau Sarannya Buat Owner Apa Bulani Berkaitan Dengan Human Capital Sering Sering Ketemu Arina Ngobrol Nama Arina Kadang Memang Butuh Perspektif Lain Ya Bu Ya Jadi Owner Itu Juga Butuh Pihak External Untuk Curhat Tadi Itu Tahu Momentum Gimana Owner Tadi Itu Lagi Nggak Uyang Lagi Santai Dia Ngomong Digiring Supaya Dia Bisa Menemukan Visi Misi Yang Bisa Dihidupi Nah Seperti Itu Itu kan Dibutuhkan Komunikasi Yang Kerdas Tahu Saatnya Kapan Terus Gimana Cara Ngomongnya Cara Penyampaiannya Supaya Nanti Golnya Tercapai Jadi Jadi Tidak Tidak Sia Sia Usahanya Pak Indra Tadi Tung Berkat Ya Oke Strategi Mbak Arina Nah Itu Oke Profesional Sampai Enggak Profesional Baik 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 Oke Untuk Menutup Josephine Can You Give Summarize Or Conclusion About Today's Topic Oke So As Concluding Statement That Maybe I Want You To Take Away With Is That Succession Planning Though Is Very Important That Is Embedded In The Family Business Challenges But In Terms Of Family Business Whether Or Not There Is Significant Whether It's A Good Thing Or Bad Thing I Don't Personally Think It Is A Bad Thing I High Level Of Residence And When You Talk About Human Resources Often The Case Is We Don't See Human Resources As One Of The Processing Function But Rather They Can Be A Strategic Functions For You As Well You Wouldn't Want Your Companies To Stay Stagnant You Want It To Grow And The Person That Is Going To Help You To Grow Is The Human Resources Department And Precisely So Because So I Think That Is My Concluding Statement Okay Right Right Man On The Red Okay Terima Kasih Banyak Kepada Semua Pembicara Josephine Thank you Very Much Mas Hendra Dan Bulani Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Dan Tentu Saja Kita Mendapatkan Banyak Sekali Kesimpulan Dan Ilmu Dari Apa Yang Kita Bicarakan Pada Hari Ini Terima Kasi